gak usah ragu deh kalau bikin bulu pandan rasanya tuh gak pernah fail pasti enak, terus wanginya itu yang bikin menggugah selera dan yang ini spesial banget mau tau gimana cara buatnya, yuk kita mulai bikin hai semua, balik lagi di channel NIM Nur Islam Miamuksin, kali ini aku membuat bulu pandan judulnya sih biasa tapi rasanya luar biasa disini aku pakai 6 butir telur lalu kemudian aku mau kocok bersamaan dengan gula pasir dan jangan lupa kita pakai emulsifer untuk penstabil adonannya disini aku pakai 1 sendok teh, boleh menggunakan merekup aja SP, ovalet, TBM, merekup aja bisa, lalu kemudian ini akan dimixing, menggunakan hand mixer standing mixer, atau mau pakai balloon whisk juga bisa yang penting kalau balloon whisk kan, penting tenaganya aja ya, prosesnya kan agak lama untuk menggunakan balloon whisk tapi kalau untuk menggunakan hand mixer seperti ini ini sekitar 5 sampai 6 menitan deh terus kemudian ini dimixing menggunakan kesempatan tinggi sampai dia mengembang nanti warnanya akan lebih putih putih pucat, lalu kemudian nanti juga teksturnya dia akan lebih kental jatuhnya akan lebih berjejak saat itu dia siap untuk ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya oh iya aku mau ngingetin sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena kalian gak akan rugi untuk subscribe channel ini disini kita bikin cake disertai dengan tips-tipsnya agar membuat kita makin oke dan makin sempurna kita belajar bareng disini jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar dapet notifikasi resep-resep membuat video terbaru kita oke, kita berada lagi ke adonannya nih seperti ini udah cukup kental ya kurang lebih teksturnya akan seperti ini lalu kemudian ini tinggal kita mau tambahin bahan lain ya boleh sambil diayak tepung terigu, protein, sedang biasanya kalau yang bogasari itu segitiga biru ya lalu kemudian saya mau menambahkan baking powder sedikit aja lalu kemudian saya ayak dan setelah ini kita mau aduk lipat aduk lipat perlahan aja pastiin sekedar rata aja sebenarnya jangan terlalu rata-rata banget sih karena kita masih mau tambahin beberapa bahan lainnya saya rasa sampai sini kita cukupin dulu aja kita mau tambahin bahan lain disini ada margarin yang sudah dilelehkan boleh dimix dengan mentega atau kalau mau full margarin boleh full mentega juga boleh tentunya dengan tambahan mentega akan jauh lebih enak ya disini aku juga tambahin pasta pandan secukupnya aja sesuai selera kemudian aku juga tambahin kental manis disini kental manisnya jadi tambahin efek lembut juga lembab di cake-nya nanti rasanya juga jadi akan lebih legit gitu nah kemudian cara melelehkan margarinnya sendiri juga jangan sampai jadi minyak banget ya jadi saat di tim itu begitu dia udah separuh leleh diangkat aja aduk tinggal diaduk-aduk aja jadi kan wadahnya masih panas dia bakal leleh lagi dengan sendirinya itu bikin margarinnya gak leleh jadi minyak juga bikin cake-nya nanti gak seret disini pake teknik seperti ini sih aku jadi diambil sedikit adonan campurin ke margarinnya sampai margarinnya jadi kayak lebih mengental dengan begini saat dicampurkan ke adonan yang banyak dia akan lebih mudah tercampur rata sehingga gak banyak gerakan mengaduk terus-menerus yang bikin cake-nya itu turun ambles gitu ya udara yang ada dalam cake-nya hilang keluar gitu nanti cake-nya jadi bantet kalau dengan teknik seperti ini jadi dengan sedikit adukan aja dia akan sudah lebih rata dan ini kalau warna hijaunya sih sesuai selera aja mau hijau ditambahin lagi atau mau hijaunya biasa aja itu sesuai selera aja dan kemudian yang mau aku tambahin lagi biar bolu ini terasa lebih spesial lagi aku mau tambahin misis coklat misisnya boleh merah apa aja semakin bagus coklat misisnya ini akan semakin enak tentunya banyaknya sekitar 3 atau 4 sendok aja tapi ini juga kembali lagi ke selera boleh dipakai boleh enggak sedikit banyaknya juga boleh sesuai selera kemudian jangan lupa saat proses ini kita udah manasin steamer, kukusan, panci kukusan, dandang kukusan itulah kemudian tutupnya dialasi dengan serbit dan pastiin bagian bawah airnya itu sudah panas, sudah penuh uap ya dan kita tinggal tuang aja nih ke loyangnya aku pakai loyang diameter 24 cm kemudian disini mau aku oles menggunakan karlo atau kalau enggak ada bisa juga dioles menggunakan margarin kemudian ditabur tepung pastiin rata supaya keknya enggak nempel karena biasanya kek yang dikukus akan jauh lebih lengket dibandingin kek yang dipanggang ya kemudian ini setelah dioles rata lalu tinggal kita tuang aja adonannya ke sini semuanya sampai habis lalu kemudian hentakan beberapa kali dan siap untuk dikukus ingat ya pastiin kukusannya sudah benar-benar panas dan penuh uap lalu kemudian tutupnya dialasi dengan serbit agar uap air dari uap kukusannya itu enggak jatuh ke keknya lama mengukusnya kurang lebih 25 sampai 30 menit boleh lakukan tes tusuk saat sudah sekitar 20 menitan atau 25 menitan dilakukan tes tusuk kalau udah enggak nempel berarti dia udah matang dan kemudian setelah matang kita tinggal angkat keluarkan kalau aku sih diademin dulu sebentar agar enggak terlalu menempel banget ya apalagi kan ini ada coklat misisnya dia pasti akan lebih lengket di loyang dan ini dia hasilnya ini udah lah semua deskripsi bulu pandan ada disini harum lembut manis enak banget deh pokoknya jadi dicoba aja ya di rumah dan kalau misalnya teman-teman punya kukusannya lebih kecil atau loyang lebih kecil pakai aja setengah resep jadi enggak harus satu resep ya jadi setengah resep dengan menggunakan tiga butir telur dan semua resepnya itu dibagi dua kemudian bisa dilakukan di proses yang sama dan di proses kukus yang sama jadi bisa menggunakan loyang lebih kecil dan kukusan yang lebih kecil ini dia nih hasilnya lembut banget kan ini wangi banget coklat misisnya juga berpadu sama cake pandan tuh enak banget jadi dicoba di rumah ya boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apalagi siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching bye bye